Intro Halo Good People, ketemu lagi dan kita kali ini akan membahas saham-saham apa yang pantas ataupun harus kita lirik menjelang akhir tahun. Dan itu adalah saham-saham profit dari saham batu bara. Oke, nah belakangan ini kita akan sering mendengar berita-berita di berbagai media ya tentang krisis energi. Hal ini dimuat di berbagai media dengan tajuk yang tidak lepas dari komunitas batu bara sebagai pasokan yang sedang krisis. Sehingga harganya pun sedang meroket gila-gilaan. Oke, edisi kali ini kita akan membahas saham batu bara yang menjelang akhir tahun kebutuhannya selalu meningkat. Kenapa? Karena menjelang akhir tahun biasanya itu winter ataupun musim dingin. Sehingga teman-teman ataupun anda-anda yang pernah tinggal di negara yang memiliki musim dingin ataupun non-tropis, Anda pasti akan mengerti betapa bagaimana repotnya jelang musim dingin. Kita harus preparing a lot of things untuk menghadapi musim dingin tersebut. Nah, biasanya saham batu bara akan meningkat harganya menjelang akhir tahun. Silakan dicek di chat masing-masing. Harganya selalu mulai mendaki pada range bulan Oktober sampai Januari. Tapi mostly anda lihat di tahun-tahun sebelumnya itu bulan November dan awal Desember. Harga batu bara biasanya akan rally di bulan-bulan tersebut. Indonesia sendiri adalah penghasil batu bara nomor 4 terbesar di dunia loh. Puncaknya tahun 2005 hingga tahun 2010. Tahun 2018 sendiri produksi batu bara Indonesia itu mencapai 549 juta ton. Dan terbanyak dikeruk dari Kalimantan. Nah, supaya tidak salah beli, kita tidak akan buang-buang waktu untuk menganalisa Begitu banyak saham batu bara yang ada di BEJ. Ada sekitar 26 listingnya seperti yang di video ini ya. Kita tidak akan mau buang-buang waktu terlalu banyak untuk menganalisa satu per satu karena mostly adalah saham-saham gorengan. Ya, nah. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, mohon klik tombol subscribe. Dan teman-teman loyal yang selalu cuan bareng, mohon dukungannya untuk like, komen, dan share ke teman-teman Anda yang lainnya agar lebih banyak yang profit bersama-sama. Tentunya, supaya kita semakin semangat membuat konten yang bermanfaat. Oke, kita langsung aja membuang begitu banyak saham-saham yang 26 tadi langsung ke market leader dari saham-saham batu bara. Ada PT BA, ada Adaro, ada Indie, ITMG, UNTR atau United Tractor, dan Harum. Ya, ke-6 saham ini merupakan market leader dari sektor batu bara. Seperti biasa, kita akan top-down dengan mengintip dulu rasio fundamentalnya. Jika Anda mengikuti ataupun menonton video sebelumnya, maka Anda sudah mengerti bahwa kita cukup mengintip 3 rasio fundamentalnya aja. Make it simple, tanpa harus ribet ngitung-ngitung dan ngerti hitungan yang ngejelimet. Tinggal ambil data fundamental dari Protedus yang merupakan fasilitas dari Philips Securitas. Kita mulai dengan PT BA. Kita ingat kata kuncinya, kita cukup melihat PBV, PER, dan IPS. PT BA mempunyai PBV 1,86 dengan PER 9,16 dan IPS 309. PBV adalah Price Book Value buat Anda yang pemula. PER adalah Price Earning Ratio atau Price to Earning. IPS adalah Earning Per Share. Anda yang mungkin baru bisa mengintip ataupun melihat video-video sebelumnya. Kita lanjutkan dengan Adaro. Dengan Adaro, kita juga lihat bahwa PBV-nya 1,01, PER-nya 11,98, IPS-nya 1,54. Kemudian kita lihat Indy. Wow! Indy mempunyai PBV 0,95. Namun, PER dan IPS-nya itu minus. Apa artinya? Price Earning Ratio dan Earning Per Share minus itu artinya saham perusahaan ini itu adalah saham perusahaan yang merugi. So, perusahaan ini kita rejected. Kita tidak mau pakai. Kita tidak akan analisa lebih jauh. Kita tidak akan memilih saham ini. Oke. Kemudian, next, ITMG. ITMG kita bisa lihat PBV-nya 2,2, PER-nya 8,46, dan IPS-nya 3,021. Dan seterusnya, Wenter. Wenter mempunyai PBV 1,42, PER-nya 10,6, dan IPS-nya 2,421. Dan yang terakhir adalah Harum. Harum mempunyai PBV 3,31, sementara PER 74,66, dan IPS-nya 1,11. Dari 6 saham yang kita analisa, ingat, buat Anda pemula, kata kunci yang kita gunakan sebagai triks untuk menganalisa secara fundamental, jika PBV di bawah 1, maka sahamnya murah. Jika IPS semakin tinggi, maka semakin kuat profit dari perusahaan tersebut. Dan Price to Earning atau PER semakin rendah, nilai PER-nya, maka sahamnya semakin murah. Ini adalah kata kunci yang kita gunakan secara simpel. Jadi, kita bandingkan semuanya ya, dari PTBA, Adaro, UNTR, ITMG, dan Harum, dan Indy yang sudah di-rejected, kita nggak perlu pusing dengan Indy lagi ya, kita bisa lihat PTBA mempunyai PBV seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita bisa bandingkan, ya, rata-rata PBV mereka bermain di angka 1 sampai 3. Ini masih cukup normal karena kita bandingkan dengan sektor sejenis. Namun, kita fokus ke EPS atau Earning Per Share-nya, dan PER-nya, Price Earning Ratio-nya, oke? Dari sini kita bisa lihat jagoannya langsung terlihat, ITMG, ya. ITMG dengan EPS yang cukup, wow, ya, cukup lumayan besar, itu di 3.021. Jadi, Earning Per Share-nya menunjukkan bahwa semakin kuat profit perusahaan ini, ITMG ini. Dan PER-nya sendiri, Price Earning Ratio-nya, paling kecil, di angka cuma 8,46. Jadi, jika kita urutkan, kita bisa lihat urutannya, yang terbaik adalah saham-saham ITMG nomor 1, ya, kita susun, urutan saham yang patubara yang terbaik adalah ITMG nomor 1, nomor 2, UNTR, nomor 3, PTBA, nomor 4, ADARO, dan nomor 5, HARUM. Jadi, kalau misalnya kita ingin membeli saham-saham patubara, kita cukup membeli, memprioritaskan nomor 1, ITMG, nomor 2, UNTR, nomor 3, PTBA, nomor 4, ADARO, dan terakhir, HARUM. Toh, kita tidak punya banyak duit sebegitu banyaknya untuk membeli 5-5-nya. Tapi, jika teman-teman ada yang memiliki dana yang cukup besar, silakan, kalau mau membeli 5-5-nya. Namun, karena kita melakukan top-down approach, kita bisa memfilter dari 26 saham, kita filter jadi 6, dari 6 itu pun kita tendang 1, dan dari sisa yang 5 ini, kita bisa tahu prioritas mana yang harus kita beli dengan pendekatan yang simple seperti ini. Nah, untuk seterusnya, kita tinggal bikin analisa teknikalnya. Sesimpel itu. Nah, sesudah kita mengerti dan mendapatkan direct stocks-nya, kita akan masuk timing the market with technical analysis. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan, memperkirakan, dan menentukan titik area untuk kita buy and sell-nya, menggunakan technical analysis pada saham-saham yang sudah kita filter di pembahasan sebelumnya. Ayo kita bahas saham-saham sektor batubara ini. Oke, kita akan mulai dengan prioritas nomor 1 kita. Karena, dari analisa kita sebelumnya, pada saat kita top-down, ITMG adalah prioritas nomor 1-nya. Sehingga kita tinggal menganalisa secara technical-nya. Kita bisa lihat ITMG rally dari bulan Agustus kemarin, akibat krisis energi katanya ya. Sehingga dari rally dari harga Rp. 16.000 ke Rp. 26.000. Wow, hampir almost 40% atau 50% ya. Nah, kita bisa lihat ITMG saat ini tertahan di resistance sebelumnya di area-area seperti ini. Oke, nah sekarang ITMG sedang konsolidasi di area di daily chart-nya. Sehingga kalau misalnya Anda mau berada di ITMG atau pengen memilih ITMG, simple, Anda tinggal menentukan support and resistance di area konsolidasi ini aja. Ya, jadi ada dua cara. Anda bisa sabar menunggu di area support di 22.975 atau 23.000 ya, atau Anda bisa menunggu pada saat breakout di area 27.000. Sesimpel itu. Kemungkinan besar, kebesar ITMG akan konsolidasi dulu di area-area ini membentuk pola flag. Ya, kita bisa lihat di sini, tiang benderanya di sini ya. Kita bisa tentukan. Bentar ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa perhatiin, nah ini adalah tiang benderanya ya, pola flag-nya ya. Nah, dan ini adalah flag-nya saat ini. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa lihat, jelas sekali bahwa ITMG mempunyai potensi yang luar biasa. Jika diproyeksikan, nanti jika terjadi breakout, maka targetnya mungkin akan berpotensi menuju ke area, 38.900. Seperti itu. Oke, jadi, kalau misalnya Anda ingin bertransaksi di ITMG, gampang Anda tinggal mencari, menunggu di area-area support ini ya. Bisa Anda cicil dari 25.000 ke 23.000, dengan stop loss di bawah 23.000 ini, mungkin di 21.500 ya, di bawah 22.000 deh stop loss-nya. Dengan target terdekat akan breakout di 27.000, dan target jauhnya ya, seperti yang tadi kita bahas, di 38.900, bahkan mungkin 40.000. Dengan data rasio fundamental yang kita bahas di awal, itu jelas sangat memungkinkan. Oke, kemudian kita masuk ke Wenter. Sama, Wenter juga sama. Wenter membentuk pola flag juga ya, dengan konsolidasi di area sini ya. Kita bisa lihat, ini flag-nya, ini benderanya, terus ini juga support-nya. Nah, jadi kita gampang sekali kok menentukannya. Sehingga, jika Anda tertarik untuk berada di UNTR, kita bisa mulai mengalokasikan untuk antri di area 24.700, ya, sekitar 24.675, sampai ke area 25.500 ini. Ini adalah area-area support-nya, untuk area konsolidasi dan flag-nya. Kita bisa lihat ini tiang benderanya ya. Jelas sekali ya, ini, this is the pole. Ya, nah, jadi dengan, dengan pola seperti ini, kita tahu bahwa, oh, UNTR ini cukup bagus, dan, dia merupakan prioritas kedua, yang kita analisa sebelumnya, yang pantas kita beli, di saham sektor batubara ini. Jadi, Anda cukup mengalokasikan dana, ataupun menunggu area-area support di, 24.675, sampai ke, 25.500 tadi. Oke, nah, disini, area breakout-nya, tentunya berada di 26.300, sehingga, jika terjadi breakout, maka target flag-nya, kemungkinan besar. Jika terjadi breakout ya, ada potensi, dia akan menuju ke, 33.825. Lumayan ya. Kemudian, kita lihat ke PTBA. Sama, PTBA juga, membentuk pola konsolidasi, dengan membentuk pola flag. Ya, sama, sama persis, kita bisa lihat disini, ya kan. Sehingga, jika Anda, yang sudah punya PTBA, atau Anda tertarik untuk beli PTBA, area-area konsolidasi ini adalah, area-area tempat kita belinya. Ya, saran saya, jika Anda pengen antri, Anda tunggu di, 2.680 hingga, 2.790 ataupun 2.800, 2.790 ataupun 2.800. Jadi, di 2.680 ke 2.800. Ini adalah area support untuk Anda nampungnya. Sementara, area breakout-nya nanti akan berada di kisaran 2.880. Ya, dengan tiang bendera, yang sama, kita perkirakan, kira-kira di sini. Ya, oke, nah, dengan target jika terjadi breakout, dengan, apa, breakout dengan agresif, maka target PTBA akan berada di, 3.560. Kemudian, kita lihat ke Adaro. Sama, betul-betul mereka bergerak dengan pola yang sama, karena, menjelang, menjelang, menjelang Desember, ya, menjelang musim dingin, menjelang winter, maka, saham-saham Batubara berpotensi untuk, naik, untuk rally. Selain itu, memang kita lagi krisis energy saat ini, ya, seperti itu. So, jadi, kita bisa tentukan sendiri, ya, bahwa jika Anda pengen beli Adaro, mungkin di area 1.775, hingga area, I think, 1.835, dengan breakout di area 1.885. Target polanya juga sama, kita ambil tiang benderanya aja, ya, oke, kira-kira, dengan target yang beneran, maka, jika terjadi breakout di 1.885, ya, kita proyeksikan targetnya di 2.560. Oke, yang terakhir adalah harum. Nah, sama ya, semua sama, dengan support dan resist di area konsolidasinya, membentuk flag, ya, area buy-nya mungkin berada di 7.850, sampai ke area, I think, 8.200, 8.200 deh, 8.2, 7.850, sampai ke 8.200, itu adalah area buy-nya, sementara target flag-nya sendiri, jika terjadi breakout nantinya, maka, PTBA mempunyai, target di kisaran, eh, sorry, bukan PTBA, harum ya, 13.000, ya, jadi, harum, tapi ingat, dari kita punya, top-down approach yang sebelumnya, harum merupakan urutan terakhir, jadi, ini saya susun berdasarkan urutan, eh, prioritasnya, ITMG, UNTR, PTBA, ADARO, dan harum, jadi, masing-masing teman, tinggal menentukan, mana yang hendak Anda beli, mana yang hendak Anda, eh, transaksikan, ataupun Anda investasikan, dengan cara yang pintar, bagaimana caranya, untuk bisa profit, ataupun memilih saham sektor-sektor konstruksi, oke, sampai ketemu, di video selanjutnya, sub indo by broth3rmax